Sadi Wals berpotensi tampil lawan Argentina. Keeper Palestina semput keramahan masyarakat tanah air. Meshil Gars target terselubung PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Palestina, Susan Salapi, menyebut jika timnas Palestina membawa misi khusus datang ke Indonesia. Bukan hanya sekedar sepak bola, Susan menyebut misi khusus Palestina adalah memperarah hubungan dengan Indonesia. Susan Salapi mengatakan tali persaudaraan Palestina dan Indonesia memang terus diperkuat. Jadi sangat perlu dalam berbagai momentum kedua negara saling berjumpa. Bahkan dia berharap tidak hanya Palestina yang bisa berlaga di Indonesia tetapi juga sebaliknya. Hal itu agar timnas Indonesia bisa merasakan atmosfer berlaga di Palestina. Sambut kedatangan timnas Palestina, Erik Thohir menyebut pertandingan timnas Indonesia kontra negara Timur Tengah tersebut adalah kepentingan nasional. Meski begitu, skuad Garuda tetap perlu menargetkan kemenangan dalam laga tersebut. Meski terpau jauh dari ranking FIFA, Erik Thohir meyakini penggawa Garuda mampu meraih poin penuh. Bahkan skuad Aswan Sintayong telah melakukan persiapan pada pemusatan latihan sejak 5 Juni yang lalu. Manager timnas Indonesia Sumarji mengatakan Sandy Walsh masih memiliki peluang tampil menghadapi Argentina. Meski telah dikonfirmasi gagal debut sebelumnya oleh Sintayong, Sumarji menjelaskan bahwa Walsh mengalami mumar di otot betis. Untungnya, cedera yang dialami Beck berusia 28 tahun itu tidak parah. Nantinya, tim dokter akan melakukan terapi agar pemain klub Belgia Kavimicurin itu bisa pulih secepat mungkin. Sumarji pun mengharapkan doa dan dukungan pecinta sepak bola tanah air agar Walsh kembali pulih. Di tengah mengalami cedera, Sandy Walsh bercerita bahwa ibu dan adik perempuannya ikut war tiket timnas Indonesia versus Argentina. Walsh pun mengungkapkan ibu dan adik perempuannya berencana datang ke stadion utama Kelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan. Namun, dia begitu kaget ketika melihat tiket Ludes dalam 10 menit. Walsh pun kini menantikan debut perdana-nya bersama skuad Garuda. Namun sayang, pemain berdarah Jawa itu harus mengalami cedera saat sesi latihan. Terlepas dari itu, Walsh amat antusias menantikan laga timnas Indonesia kontra Argentina yang akan dihelat pada 19 Juni mendatang. Menurutnya, laga tersebut merupakan laga bersejarah. Ekonomi Institut for Development and Economic Finance, Ahmad Heri Firdaus, memperkirakan perputaran uang laga timnas Indonesia kontra Argentina bisa mencapai 500 miliar rupiah. Perputaran uang sebesar 500 miliar rupiah yang dimaksud Heri bukan hanya semata-mata karena keuntungan penjualan tiket, tetapi juga hak siar dan kesepakatan sponsor. Dada konsumtif para sporter untuk menyaksikan laga tersebut juga dikalkulasi pada perputaran uang yang dimaksud. Heri yang juga menyebut acara nonton bareng alias Nobar yang diadakan di kafe-kafe dan juga restoran. Juga akan membuat perputaran uang ketika hari pertandingan menjadi sangat gila. Restoran, kafe beserta karyawan akan kebanjiran berkal berkat acara Nobar yang diselenggarakan. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Pula Palestina, Susan Salabi mengaku hubungan baik di antara kedua negara membuat Indonesia punya tempat spesial di hati masyarakat Palestina. Sebab ini bukan sekedar pertandingan persahabatan. Melainkan juga simbol hubungan baik di antara Palestina dan Indonesia. Susan mengatakan bahwa Indonesia sangat berarti di mata rakyat Palestina. Dia menyoroti bagaimana Indonesia mau berkorban hingga membatalkan Piala Dunia U22-2023 karena keikutsertaan Israel demi menghormati Palestina. Ibar Timnas Palestina, Rami Hamadeh mengaku menyukai masyarakat Indonesia. Hamadeh mengaku tersenjung dengan sambutan dari masyarakat Indonesia. Ibar berusia 29 tahun itu pun mengaku menyukai masyarakat Indonesia yang bersedia menerima sukuat Timnas Palestina dengan tangan terbuka. Saat disambut, Hamadeh kemudian sempat menyapa dan menyelami para penggemar jelik yang hadir dalam kesempatan itu. Setelah itu, Hamadeh berlalu dan melempar senyum kepada para penggemar Palestina. Striker Argentina Julian Alvarez mencatatkan rekor yang langka jelang pertandingan lawan Timnas Indonesia. Pasai membawa klubnya Manchester City meraih gelar juara Liga Champions, Julian Alvarez menjadi pemain pertama yang memenangkan Piala Dunia beserta treble winner bersama klub dalam satu musim. Sementara itu, Julian Alvarez merupakan salah satu pemain yang dipanggil Lionel Scaloni ke skuat Argentina dalam tur Asia yang akan melawan Australia dan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin penyerang Manchester City ini bakal menjadi ancaman nyata bagi lini belakang skuat Garuda. Apalagi di usianya yang masih muda, dia punya prestasi mentereng. Namun tentunya para talenta striker Timnas Indonesia bisa belajar dari sosok Julian Alvarez. Flashback terjadi ketika pemain Thailand yang kini membela Bali United yakni Elias Dola. Mendapatkan kejadian apa setelah melanggar back Timnas Indonesia Rahmat Irianto di final Piala AFF 2020 lalu. Momen itu terjadi ketika Elias Dola melanggar Rahmat Irianto pada Nita 35. Dia menjaga Rian dengan sangat keras di sepertiga akhir lapangan. Meskipun demikian, bukannya Rahmat Irianto yang mengerang kesakitan. Justru Elias Dola yang sepertinya meringis kesakitan dan mengakhiri pertandingan lebih cepat. Kini dengan bergabung dengan Bali United, potensi Elias Dola untuk kembali bentrok dengan para pemain Timnas Indonesia sangat terbuka. Pratama Arhan langsung jadi perbincangan hangat usai memainkan laga debutnya musim ini untuk Tokyo Verde di Biala Kaisar. Arhan memang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain sejak didatangkan pada 2022 silat. Namun kesempatan bermain sebagai starter dan bermain penuh menjadi sinyal positif untuk back berusia 21 tahun itu. Meski kesulitan mendapatkan menit bermain, menurut laporan media Jepang Nenesu.net, gaji Pratama Arhan di Tokyo Verde ada di kisaran 4 hingga 5 juta yen per musimnya, atau berkisar di antara 500 sampai dengan 600 juta rupiah. Nominal ini memang lebih kecil dibandingkan gaji yang didapat oleh Pratama Arhan saat membelah PSIS Semarang. Dilaporkan gaji Arhan mencapai 1,3 miliar rupiah per musim. Kena tipe gitu, nominal gaji yang lebih kecil dirasa bukan masalah, demi mendapatkan pengalaman dan peluang untuk punya karir yang lebih cemerlang. Tunjungan Ketua Umum PSSI Erich Thohir ke Jerman beberapa waktu lalu tidak hanya untuk mencari direktur teknik baru, tetapi juga untuk bertemu dengan para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eropa. Rumor itu dihempuskan oleh akun Twitter at FT underscore IDN. Akun yang kerap membagikan daftar pemain diaspora Indonesia itu meyakini bahwa kunjungan Erich Thohir ke Jerman disertai agenda lain. Akun tersebut menyebutkan kemungkinan pemain yang diprediksi bertemu Erich Thohir itu adalah Tom Haye dan Melchilgers. Hal ini dikarenakan jarak Jerman dan Belanda sangat dekat, sehingga ada kemungkinan beberapa kota akan dikunjungi oleh ketum PSSI tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya, terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!